Selamat menikmati Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus Yang memimpin kita dalam iman Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan Yang dengan mengabaikan kehinaan Tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia Yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah Ingatlah selalu akan dia Yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu Terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa Supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa Demikian firman Tuhan Saudara yang dikasihi Tuhan Pernahkah saudara merasa Bahwa hidupmu sedang keluar jalur? Mungkin saat ini saudara merasakan hal itu Terkadang kita mengalami hal semacam ini Merasa bahwa hidup kita tidak pada jalur yang seharusnya Awalnya kita merasa langkah kita sudah baik Pilihan kita sudah tepat Keputusan kita sudah mantap Tapi tiba-tiba kita merasa Bahwa kita tidak berada di jalur yang benar Indera rohani kita merasakan hal itu Dan merasa ada sesuatu yang tidak beres Dalam jalan kita Tapi syukurlah firman Tuhan dalam Ibrani 12 ayat 1-3 Menjadi penuntun kita untuk kembali ke jalur yang tepat Ada tiga hal yang perlu kita lakukan Untuk kembali ke jalur yang benar Pertama Tanggalkan semua beban Dalam hal ini Beban berarti Segala sesuatu yang membuat kita down Dan tidak bergairah di dalam Tuhan Semua tekanan Stres Perasaan bersalah Ketakutan Rasa malu dan kekecewaan Dan semua beban rohani lainnya Yang menghambat dan menghalangi kita Berjalan maju dalam Tuhan Harus kita tanggalkan Dan serahkan semuanya Kepada Tuhan Yesus Kita tidak dapat maju lebih jauh Jika beban rohani kita terlalu banyak Kedua Tanggalkan dosa Dosa merintangi kita dari jalan menuju kepada Allah Pernahkah saudara merasakan begitu tidak berdaya oleh karena dosa Jika dosa dibiarkan dalam hidup kita Maka dosa itu akan semakin berakar dan merajalela dalam diri kita Dosa bisa dimulai dari hal kecil Tapi jika dosa tidak ditanggalkan Maka dosa akan menjadi jerat dan perintang jalan kita menuju janji kekal Tuhan Karena itu ambil tindakan untuk bertobat dan meninggalkan dosa saat ini juga Dan ketiga Berlomba dengan tekun dalam pertandingan iman Kita harus tetap fokuskan hati dan sikap kita kepada Tuhan Apabila kita jatuh Segeralah bangkit dan terus berlomba lagi Bagaikan seorang atlet olimpiade Yang berlari fokus memandang pada garis finis Marilah kita fokuskan mata hati kita kepada Tuhan Dan jangan teralihkan oleh rintangan dan godaan apapun Saudara yang terkasih Ketika kita merasa terhilang dan tidak pada jalur yang benar Kita masih memiliki kepastian di dalam Allah Yang mempunyai rencana khusus bagi hidup kita Tuhan tahu dimana kita di masa lalu Tuhan tahu dimana kita di masa kini Dan Tuhan tahu kemana kita akan pergi Jalur itu terbentang di hadapan kita Dan Tuhan Yesus sedang berdiri Menantikan kita di garis finis Yaitu kehidupan yang kekal bersama dia Amin Biarlah renungan ini menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua Tuhan Yesus memberkati Selamat beraktifitas Dan sampai jumpa dalam renungan berikutnya Haleluya